Halo guys, selamat datang kembali di channel Ituk Riders Park bersama gue Alif tentunya dan di meja ini udah ada sebuah helm dari Bell Helmets yang look-nya tuh kayak tengkorak gitu ya kalau kalian lihat di samping, lihat dari depannya ini adalah sebuah helm crossover jadi helm ini modular, cuma dia yang bisa dilepas adalah chin guard-nya chin guard-nya bisa dilepas ini adalah Bell Bruiser dan kali ini gue akan review helm ini, so stay tune oke, jadi Bell Bruiser ini adalah sebuah helm crossover dari Bell Helmets peruntukannya mungkin kalau gue bilang sih helm ini adalah helm yang pakai daily use untuk kalian pengguna motor-motor yang look-nya Street Fighter gitu lah jadi pakai naked bike yang agak Street Fighter yang agak-agak rebel ya look-nya seperti itu, kira-kira nih peruntukan, tapi bisa dipakai di motor apa aja sebenarnya kalau asal cocok ya oke, kita mulai ke specs dari shell-nya, shell-nya ini berbahan ABS shell atau kalau dari bahasa Bell Helmets-nya itu begini memiliki 3 size untuk shell-nya dan dia ini untuk sertifikasi, DOT dan juga ECE untuk ECE 2206 itu untuk bagian shell, shell size dan juga sertifikasi seperti itu, lanjut kita akan ke bagian langsung ke bagian physics ini ini crossover, jadi chain guard-nya bisa dilepas dan kita bisa lihat di chain guard-nya ini ada ventilasi yang bisa kalian buka-tutup dan di bagian sampingnya juga ada ventilasi kalian kiri untuk masuk ke dalam seperti itu untuk bagian atasnya juga ada ventilasi satu dan dia ini gak ada yang exposed ya exhaust vent seperti itu guys untuk bagian depannya untuk membuka dan menutup si chain guard-nya itu seperti ini guys dia ini ada hole di bagian kiri kalian tinggal fitting aja, fit tinggal di fit aja, biasanya dimasukin sampai bunyi klik dan kalau kalian pengen buka, tuasnya itu ada di bagian bawah sini guys kanan dan kiri, kalian tinggal tarik dua-duanya dia akan ngebuka nih, kalian tinggal ditarik untuk membuka si chain guard-nya seperti itu guys visor-nya clear pastinya seperti ini kayak untuk colorway ini colorway ini saat ini gue lagi pegang yang warna nardo grey atau kalau gak lebih lengkap itu warnanya seperti ini tenang aja gak cuma warna-warna kiri doang ada juga yang finish-nya made kayak di belakang gue ini udah banyak sebenarnya ada beberapa bell bruiser jadi untuk warna itu ada banyak lah pilihannya itu untuk bagian depannya dan bagian color-nya bagian warnanya si helm ini kita akan lanjut ke bagian inner nih guys innernya menggunakan bahan fabric dan dia ini menggunakan penguncian microlock guys jadi kalau gue bilang sih ini helm untuk dipakai daily akan sangat enak karena gak perlu repot-repot lah kayak double d-ring oke double d-ring memang lebih safety pastinya tapi kalau untuk daily gue sendiri ngeliatnya kayak kayaknya microlock tuh udah cukup lah untuk dipakai harian untuk innernya tadi menggunakan bahan fabric dan ada mesh-nya tentunya jadi gak akan terlalu gerah di dalam seperti itu guys untuk bagian dalam dari si bell bruiser ini oke itu untuk bagian tadi bagian spek detail seperti shell size bahan shell-nya apa sertifikasi udah bagian fisik seperti ada detail-detail kayak ventilasi gini juga udah colorway udah inner udah penguncian udah langsung aja habis ini kita langsung coba pake si bell bruiser ini untuk tau gimana fittingnya nih ketika dipake dan kenyamanannya seperti apa oke langsung aja kita coba oke langsung aja kita cobain si bell bruiser nih guys ini di helmnya saat ini gue lagi pegang size XL dengan berat 1525 gram langsung kita cobain tapi sebelum itu kita pake balak-laka dulu oke udah gue pake helmnya dan gue pake size XL di bell ini gue untuk helm ini ya itu fittingnya pas karena ini up size nih biasanya gue pake size L di helm apapun tapi untuk bell gue pake size XL karena lebih fit lah lebih enak oke untuk kenyamanan ini helm 1525 gram tapi gak kerasa berat banget ya gue expect 1500 gram harusnya agak berat ya di kepala tapi ini nyaman banget lah mungkin karena chain guard ini bisa dilepas jadi feelnya akan lebih menteng pastinya oke ini ketika chain guard dilepas seperti ini looknya ini ketika si kisar diturunin begini looknya ya nah ketika lagi dipasang si chain guard nya looknya akan seperti ini so itu dia fitting dari si bell bruiser ini guys oke itu aja untuk review dari bell bruiser sebuah helm crossover dari bell helmets helm ini dibanderol dengan harga segini kalau kalian pengen beli bisa langsung aja ke toko kita di ride the spot sedayu ataupun ride the spot self kalau gak pengen keluar-keluar belinya bisa langsung aja ke website kita di www.ridespot.co.id atau ke marketplace kita juga ada jangan lupa cek instagram dan tiktok ride the spot karena banyak info-info menarik disana jangan lupa like comment, share, and subscribe channel youtube ride the spot see you guys in the next video bye selamat menikmati